Bagaimana menghitung nilai resistor pada basis dengan input 12V pada transistor tip 41? Untuk menghitung nilai resistor pada basis transistor dengan input 12V, Anda perlu mengetahui nilai arus basis, IB, yang dibutuhkan oleh transistor tersebut. Nilai IB dapat ditemukan dalam datasheet transistor. Dalam kebanyakan kasus, nilai IB yang direkomendasikan adalah sekitar 1 per 10 hingga 1 per 20 dari nilai arus kolektor, IC, yang diinginkan. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengalirkan arus kolektor sebesar 100 mA, maka nilai IB yang direkomendasikan adalah sekitar 5 sampai 10 mA. Dengan mengetahui nilai IB yang diinginkan, Anda dapat menghitung nilai resistor basis, RB, menggunakan hukum Ong, RB sama dengan, VIN, VBE, IB di mana VIN adalah nilai input 12V dalam kasus ini. VBE adalah tegangan basis emitter, juga dapat ditemukan dalam datasheet transistor, dan IB adalah nilai arus basis yang direkomendasikan. Sebagai contoh, jika transistor yang digunakan memiliki VBE sebesar 0,7V dan IB direkomendasikan sebesar 5 mA, maka nilai resistor basis yang dibutuhkan adalah, RB sama dengan, 12V 0,7V 0,005A sama dengan 2,26 kOhm jadi, resistor basis yang dibutuhkan dalam contoh ini adalah 2,26 kOhm k Omega. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai resistor yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan nilai yang tepat yang dihitung. Sehingga Anda mungkin perlu memilih resistor terdekat dengan nilai yang dihitung dan memastikan bahwa nilai arus basis yang sebenarnya sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih telah menonton!